Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sumaya yang masuk Islam Ia berasal dari Rusia, lahir di Siberia tapi terakhir kali ia tinggal di Moskow Sebagian hidupku di Siberia, sebagian hidupku Moskow, bagian dari hidupku disini di Uni Emirat Arab Ungkap Sumaya di channel Overcome TV Ia lahir di negara komunis, bahkan keluarganya bukan komunisme Itu adalah negara sehingga tidak ada agama apapun Mengenai Tuhan, tidak ada Tuhan yang ada hanya manusia dan kehidupan serta peraturan masyarakat Bahkan kata mereka kita berasal dari monyet, yang mana saya tidak pernah mengerti Saya bilang kok begini, saya tidak mau untuk menjadi cucu-cucuku, katanya Hal yang membuat diriku tertarik adalah panggilan untuk berdoa Tapi saya pernah mendengarnya sebelumnya Tapi kapan ini tidak seperti dari satu masjid atau di suatu tempat Saya sudah mengucapkan syahadat belum lama ini Tapi selama ini saya menyebut diri saya Muslim Dan saya mengucapkan syahadat hanya karena masyarakat mulai berkata Coba buktikan Sebelumnya, saya seorang desainer Jadi saya selalu terlalu kreatif dengan diri saya sendiri Dengan gaya rambutku, pakaianku, bahkan apapun Jadi orang melihat saya dengan cara yang berbeda Dengan rambut biru, pendek seperti laki-laki Entahlah subhanallah Itu darinya Begitulah selalu langkahku Kemana pun aku pergi Alhamdulillah Itu untuk dia bukan untukku Sejujurnya Saya sama sekali tidak menyukai orang Bagi saya Kadang-kadang, tapi kurang bagus Tapi kebanyakan tidak banyak Sekarang saya mencoba mengubah cara ini Bagaimana saya bisa melakukan itu Dan saya melihat dengan orang-orang Ada orang baik juga Dan Alhamdulillah semua cewek yang sekarang ada di tengah Sebagian besar bagus Mereka mempunyai karakter yang berbeda Segalanya berbeda Tapi dari dalam saya bisa menerimanya Ucapkan saja Tuhan Tuhan Allah Dan setelah itu datangnya dengan mudah Ini seperti ketika Anda kotor dengan sesuatu Perlahan-lahan masukkan air dan menjadi bersih Dengarkan diri Anda sendiri Dan lanjutkan ke langkah berikutnya Dan level berikutnya Itu ada di dalam diri kita Terima kasih telah menonton